Setelah itu nanti disini ada pencarian semua Pencarian otomatis Jadi ini saya jelaskan pelan-pelan Saya jelaskan secara detail Pencarian otomatis Jadi nanti tinggal searching aja Nanti akan bisa Oke teman-teman Dan ketemu lagi dengan saya channel Evalutorial Kali ini saya akan memberikan cara untuk tutorial ya Ini saya baru dapat paket Ini setobox yang saya beli di Tokopedia Di Marketplace Tokopedia Isi paket ini adalah setobox Jadi yang saya beli ini setobox merk Sluby Ini masih terbungkus Masih ada bubble wipe nya Jadi nanti saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya untuk setting Dan unboxing Apa yang ada isinya di dalam setobox ini Yuk sekarang Saya akan buka Isinya Ini teman-teman Ini adalah setobox Luby DVB-T2002 Luby ini Setobox Luby ini Ada yang Yang 01 Jadi kalau yang 01 itu Box nya itu Warnanya bukan merah Jadi kalau yang merah ini Luby yang terbaru ya Setobox Luby yang terbaru Kalau dari box nya sendiri sih Menurut saya keren Warnanya merah Warnanya merah Dan ini yang ada dalam isi box nya Nanti kita lihat ya Ini ada full HD juga Ini IPTV Wifi Juga EWS 4MB memory Teman-teman ya Ada smart chip juga Menurut saya sih tampilan cukup bagus nih setobox nya Warnanya merah juga kan Keren Oke Kelihatan nih teman-teman ya Setelah itu yang ini paling belakang Support ini Teman-teman lihat nih Video Youtube IPTV Saya akan lebih dekat lagi Nah ini Jadi ada movie News Sport Musik Education Drama Kids Lifestyle Games Kalau Dilihat dari setobox nya sih Menurut saya Bagus ya Dari Apa namanya Daftarnya yang disini itu Kemungkinan bagus ini Oke Sekarang Kita buka isi dalam box nya Oke Ya Inilah isi dalam box nya Teman-teman ya Teman-teman lihat Ini Sebentar saya pinggirkan dulu Supaya kelihatan Ini buku-buku tunjuk kegunaan Manual book ya Seperti biasa Luby ini Garansi teman-teman ya Jadi kalau yang Garansi ini Dipastikan Ini mereknya Merek Indonesia Jadi pasti bergaransi Kalau garansi kan enak gitu Kalau ada masalah ya tinggal aja Masuk ke toko nya Cari toko nya Kartu garansi nya disini juga kan Contohnya kayak Matrix Luby noise Oke Setelah itu ini kartu garansi nya Dan ini adalah Kabel air ca Setelah itu ini Remote Dan ini juga ini Mantra ya teman-teman Dan ini adalah unit Dari set of box Luby nya Dan kita dulu Oke Besi teman-teman ya Ternyata Ini adalah tampilannya ini Seperti ini Ini USB Ini nanti untuk Wifi dongel ya Bisa nanti plastik Kalau yang Pengen nonton video Ataupun lagu-lagu Yang ini Ada tombol Channel Ini disini Ini channelnya Channel Nah ini Power Dan yang belakang Ini untuk anten Seperti Sama dengan Set of box yang lainnya Oke Ada untuk Kabel HDMI Dan kabel air ca Bagus Menurut saya Karena ini juga besi Ini Kalau seperti ini Itu tahan lama Teman-teman Oke Ini adalah isi Dari set of box ruby Sekarang Bagaimana cara Untuk men-settingnya Jadi teman-teman Jangan di-skip Nanti saya akan Berikan tutorialnya Secara Detail Secara baik Supaya bisa Teman-teman Bisa memahami dengan baik Oke Langsung aja kita Setting Terlebih dahulu Oke teman-teman Saya minta maaf Tadi ada kendala Sebentar Jadi ini adalah Tampilan awal Dari set of box ruby Jadi kalau set of box ruby Kalau yang belum Disetting apa-apa Itu tampilan seperti ini Nanti ada tulisan Kosong Basis data Itu artinya Memang Channel belum ada Dan memang Saya belum setting Jadi inilah Tampilan seperti set of box ruby Sekarang Saya akan Men-setting Bagaimana Supaya kita bisa Menonton TV Dari Dapat berapa channel Dapat Apa ya Yang ada di Surabaya ini Apakah sudah ada peningkatan Atau belum Oke Nanti yang pertama Saya klik menu Menu dulu Di menu ini Ada beberapa pilihan Dari instalasi Televisi Dan APPS youtube Dengan segala Yang teman-teman lihat ya Kalau saya melihat ini Itu sama dengan Tampilan dari Set of box Milik Wilhelm Oke Setelah itu Nanti teman-teman Yang teman-teman lihat Itu adalah Ada instalasi yang paling atas Itu Diklik aja Di oke Setelah itu Nanti disini ada Pencarian semua Pencarian otomatis Jadi ini saya jelaskan Pelan-pelan Saya jelaskan Secara detail Pencarian otomatis Jadi nanti tinggal Searching aja Nanti akan bisa Mencari berapa channel Yang didapat Kalau cari Cari manual ini Kita itu harus Tahu kodenya Jadi kayak Antv sama TV1 itu kan Satu grup Nah kodenya itu berapa Terus nanti ada Saluran filter Itu semua saluran Negara Pilih yang Indonesia Teman-teman ya Antena aktif Dan area code Ini adalah Area code Adalah code Post Karena saya tinggalnya Di Surabaya Di Kecamatan Tegal Sari Jadi itu Code postnya itu 60265 Nanti kalau setelah Mengisi Code post itu Pasti otomatis Kotanya itu sudah Langsung terbaca ya Jadi yang teman-teman Lihat itu ada Kota saya itu Di Surabaya Jatim Oke Setelah teman-teman Sudah mengisi ini semua Lalu saya Disini Ini akan Searching secara Otomatis Jadi pencarian otomatis Yang paling atas Sini ya teman-teman ya Diklik Ini adalah Tampilan untuk Pencarian otomatis Channelnya Jadi ya Kalau manual yang tadi Saya jelaskan Itu kayak ada Kode-kodenya gitu Jadi mungkin terlalu lama gitu ya Sekarang saya Mencoba untuk Yang pencarian otomatis Berapa channel Yang Bisa ditangkap Di Surabaya ini Nanti teman-teman yang Belum tahu Caranya untuk Pemasangan Nanti saya Berikan Contoh gambarnya Ataupun setelah Nanti searching dulu ini ya Nanti saya akan berikan Cara pemasangannya Gimana Kabelnya kemana Gitu ya teman-teman ya Kita tunggu dulu Sampai 100% Teman-teman Oke Ini sudah ada 22 channel Yang tertangkap Lokasi saya Di Surabaya Teman-teman ya Lokasi saya Di Surabaya Jadi ya Dan saya menyarankan Teman-teman Untuk memakai Antena luar Saya belum pernah mencoba Untuk memakai Antena dalam Nanti mungkin next video Nanti saya akan coba Apakah bisa Gitu Oke Masih Menyimpan data Setelah seperti ini Nanti teman-teman Langsung Klik di Menunya lagi Nah Nanti langsung muncul Oke teman-teman Ini adalah Channel yang sudah Tertangkap Berapa channel yang sudah Tertangkap Dari Setopbox Subini Jadi ini ada Yang ketangkap Itu Saya coba Satu Dua Tiga Oh ini Saya coba Dari atas Dari atas itu Yang Sebentar Teman-teman ya Maaf Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Enam Belas Tujuh Belas Lapan Belas Belas Dua Satu Dua Dua Tiga Dua Empat Dua Lima O Dua Dua enam Dua Puluh Teman-teman Jadi ini Surabaya Masih Dua puluh 六 Channel ya Teman-teman Oke Dan sekarang Saya akan Memperlihatkan Bagaimana Pemasangan Kabel-kabelnya Jadi Pemasangan Kabel-kabelnya Itu Seperti ini Teman-teman ya Oke teman-teman Sudah paham Pemasangan Kabelnya Jadi Nanti Yang teman-teman Nihati Itu adalah Ada kabel Dari HDMI Dan Kabel Dan Apa namanya Antena luar ya Oke Setelah itu Saya akan Melihat dari Menunya Saya ingin Tahu Menunya Seperti apa Ini teman-teman Ini menu Dari Setobox Ruby Jadi hampir Sama Dengan Setobox Wilhelm Seperti ini Mengatur Ini timer Kunci Tanggal waktu Menurut saya Bagus Dan Apa ya Keren Kalau yang jaringan Seperti ini Teman-teman Ini itu Harus memakai Wifi Dunel ya Jadi memang Saya tidak Akan mencoba Internetnya Mungkin next video Setelah ini Saya akan mencoba Internet Dari Setobox Ruby Ini Kalau di Lihat dari Tampilannya Bagus Ini Media Center Ini Yang saya Masuk Tadi Multimedia Itu Ya teman-teman Lihat Ada Tombol Ada Untuk USB Yang USB Itu Ada Digunakan Untuk Flashlist Yang Bisa Memutar Foto Video Ataupun Yang Lain Oke Ini Kalau Diklik Untuk Kalau Misalnya Diklik Kalau Belum Ada Wifi Dungel Nanti Tulisannya Seperti Ini Untuk Menghasil Youtube Anda Perlu Menghubungkan Antena Wifi Wifi Dan Mengatur Internet Anda Jadi Seperti Itu Teman-teman Oke Teman-teman Nanti Next Video Saya akan Memberikan Tutorial Bagaimana Setobox Ruby Untuk Bisa Koneksi Ke Youtube Video Dan Yang Lainnya Jadi Tunggu Aja Dan Untuk Sekarang Ini Adalah Cara Teman-teman Siarkan Agar Kalaupun Ada Kendala Silahkan Comment Nanti Pas Saya akan Balas Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Selalu Dukung Video Ini Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Terima Kasih Teman-teman Semoga Video Ini Sangat Membantu Dan Semoga Tetap Sehat Selalui